. Dua orang residivis pelaku pencurian dengan pemberatan, curat, kembali berulah. Kedua pelaku pencurian kendaraan bermotor, Curanmor, ini ditangkap di salah satu rumah di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kapolsek Nagrak, Ibtu Teguh Putra, mengatakan, Dua orang residivis pelaku curat ini berinisial R.Y. 39, dan Insinyur 49. Ia menjelaskan, kedua pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat diamankan polisi, Teguh mengatakan, mereka beraksi di perumahan Bale Kambang, Nagrak. Keduanya merupakan residivis kasus curat satu tahun yang lalu. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya kunci letter T, kunci palsu yang terbuat dari besi berujung lancip, pipa besi, shock breaker sepeda motor yang sudah dimodifikasi, dan satu, satu, unit sepeda motor, akibat perbuatannya. Kedua pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukum tujuh tahun penjara. Pas menangkapan ada pelawanan enggak? Ketika sampai ada? Pelawanan saat itu ada, mereka satu mencoba kabur, dan mencoba untuk membahayakan anggota, dan kami sikap melakukan tindakan terukur. Dan ini kedua pelaku tersebut, itu mantan residivis atau sering sepeda motor? Kita ketahui juga bahwa dari hasil kita minta keterangan dari mereka, mereka adalah seorang residivis. Dan ancaman hukuman, kan? Ancaman hukumannya, tujuh tahun. Terkait ranmor ini yang sering merusakan di wilayah hukum posek, seperti apa penangkapannya dan cerita-cerita? Penangkapannya, kita melakukan penangkapan itu pada hari Kamis, pukul 4 dini hari, di mana saya sebagai kapasitas nagak yang memimpin langsung operasi penangkapan itu dengan anggota siaga restrips dan anggota siaga piket di daerah wilayah hukum Nagra. Kau betul, ada beberapa titik TKP dan kompanan waktu menangkap pelaku itu? Untuk sementara, kami melakukan penangkapan atas dasar laporan. atas dasar laporan yang beralamat di daerah Balikambang, perumahan di Rwana Balikambang. Oke, modusnya sendiri, dan? Modus operandinya, mereka mematau, sebelum melakukan eksekutor, eksekutannya, mereka mematau terlebih dahulu. Matau terlebih dahulu, dan pas waktu merasakan eksekusinya, mereka merusak gembok, gembok pagar. Gembok pagar rumahnya, dengan menggunakan batangan besi yang sudah dimorikan. modifikasi. Dan memakai alat, alatnya itu alat besi, anak-anak alat besi yang sudah dimodifikasi juga. Apa saja yang di amankan oleh Gajan Pohosik, Ternakabung? Pak, pada waktu saat ini, kita sudah mengamankan dua orang pelaku. Dan tiga unit, ya. Dan tiga unit kendaraan berada dua. Itu rata-rata menggunakan apa sih, dan kalau dia malingnya? Menggunakan alat apa, menggunakan alat apa? Alatnya menggunakan alat koji letak ting. Iya Pak, saya pelakunya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuka gembok dan merusak. Merusak apa? Merusak gembok. Gemboknya gembok apa? Gembok warna. Terima kasih, Pak. Ya, ya Pak. Dipasangnya di mana? Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.